Terima kasih telah menonton Termakan usia, sebuah pohon berukuran besar di Cirebon tumbang dan menimpa rumah warga. Dua orang dilaporkan menderita luka. Seorang pemuda babak belur dihajar warga di kota Tasikmalaya karena kedapatan hendak melecehkan seorang bocah. Terima kasih telah menonton Tebing setinggi 20 meter longsor dan menimpa dua rumah di desa Gunung Manik Kabupaten Kuningan. Longsor juga sempat menimbun jalan penghubung antar desa. Setelah dusun Ciharja di desa Gunung Manik Cindru Kuningan diguyur hujan rasa selama tiga jam, Tebing dengan tinggi 20 meter dan lebar 5 meter menimpa belakang rumah warga. Meski tidak menimbulkan kerusakan parah, namun material longsor berupa lumpur masuk rumah warga. Keesokan harinya tim gabungan TNI dan PORI, BBBD dan warga membersihkan material longsor. Longsor terjadi di desa Gunung Manik saat musim penghujan. Jujurnya besar, sempat kebatu. Sekitar sempat apa? Yang menimpa. Saya juga lagi di sawah. Oh gitu. Pas pulang dah terjadi. Sudah terjadi. Cuma ada anak aja di rumah. Yang kelongsoran itu menimpa apa aja ke rumah babak? Nimpah, itu lumpur masuk semua. Oh gitu. Lewat pintu ini. Longsor menimpa dua rumah warga. Bencar longsor juga mengancam beberapa rumah lainnya. Itulah kebencanaan di Gunung Manik yang tertimpa sementara dua rumah. Dan dampak dari itu semuanya jadi lima rumah. Selain menimpa bangunan rumah, material longsor juga sempat menimbun jalan penghubung antar desa. Bahkan bahu jalan di sejumlah titik tergerus longsor dan bisa menyebabkan jalan terputus. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa dua rumah warga di Cirebon. Akibatnya dua penghuni rumah terluka, pohon yang tumbang karena sudah lapuk termakan usia. Pohon sana berdiameter 50 cm dengan tinggi 30 meter tumbang dan menimpa dua rumah warga di desa Pesangrahan, kecamatan Plumbon, Cirebon, Kamis Dinihari. Bahkan batang pohon menimpa bagian depan dan belakang dua rumah warga. Akibatnya atap dan bagian depan rumah hancur. Pohon tumbang pada malam hari setelah kawasan desa sempat diguih hujan pada siang hingga sore hari. Pohon tumbang karena pada bagian akar mulai rapuh termakan usia. Selain menimpa rumah, pohon tumbang juga mengenai warga, sehingga dua orang menderita luka-luka. Petugas BPBD Gabungan langsung berkuat roya menyingkirkan material pohon dan juga memperbaiki atap rumah warga. Untuk penanganan selanjutnya atau untuk membangun kembali rumah warga ini. Apa rumah ini Pak yang tertimpa? Rumah yang tertimpa dua. Dengan kondisi kerusakan? Dengan kondisi kerusakan itu atap benteng, kemudian sebagian badan rumah depan, bagian depan itu sudah, apa namanya itu, sudah roboh, tapi tidak semuanya. Dua puhni yang terluka saat ini diungsikan ke rumah saudara karena mengalami trauma. Maruli Habibie melaporkan dari Cirebon. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Bandung Barat menyebabkan sejumlah pohon di Kecamatan Lembang Tumbang. Batang pohon menutup ruas jalan, sehingga memutus akses transportasi warga untuk beraktivitas. Evakuasi batang pohon tumbang yang menutup badan jalan desa Kayu Ambon di Kecamatan Lembang, Bandung Barat terus dilakukan. Pohon tumbang sempat menyebabkan akses jalan terputus, tidak bisa dilewati oleh semua jenis kendaraan. Kendaraan yang akan melintas terus sementara dialihkan ke jalur lain sambil menunggu proses evakuasi. Pohon tumbang disebabkan curah hujan tinggi. Air hujan menyebabkan tanah tergerus air dan labir sehingga akar pohon terangkat. Tak hanya di desa Kayu Ambon jalan menuju ke area pertanian di beberapa desa ikut terganggu. Pohon tumbang juga mengancam satu rumah yang berada di sisi pohon. Pohon bambu yang menutup jalan sudah dievakuasi dan dibersihkan oleh petugas dan warga. Masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada karena diperkirakan curah hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Walhi Jawa Barat mensinyalir bencana alam yang terjadi di Bandung Raya selama beberapa waktu terakhir disebabkan karena alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Wilayah Bandung Utara seharusnya menjadi sumber sapan namun kini berubah fungsi. Wilayah Bandung Utara kini berubah menjadi kawasan wisata alam dan pembangunan berbagai properti. Padahal kawasan ini seharusnya menjadi wilayah sumber resapan. Alih fungsi lahan ini menurut Walhi menjadi pemicu bencana banjir dan longsor di Bandung Raya dalam beberapa waktu terakhir. Resapan makin berkurang sehingga gampang memicu longsor dan banjir. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat mensinyalir mudahnya perizinan yang diberikan pemerintah membuat kawasan Bandung Utara begitu cepat berubah fungsi. Bahkan perda kawasan Bandung Utara pun diabaikan begitu saja oleh pemerintah kota maupun kaupaten. Selain itu alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian juga menjadi penyebab karena tidak disertai tata kelola menjaga sumber resapan. Izin-izin masih juga dikeluarkan oleh pemerintah kota Bandung serta provinsi ini tidak mengindahkan bagaimana pemerintah mampu dapat memitigasi dan juga mampu mencegah serta memulihkan dan menjaga terhadap kawasan KPU yang memiliki peran penting terhadap masyarakat Bandung, Bandung Raya. Ketika misalnya setiap tahunnya itu memiliki penyusutan kawasan lahan resapan serta kawasan fungsi yang memiliki fungsi konservasi itu semakin terus menyusul. Walhi berharap pemerintah mengembalikan kawasan Bandung Utara sebagai wilayah sumber resapan agar bencana tidak selalu datang. Penjabat Gubernur Jawa Barat berjanji mengevaluasi ulang pembangunan rumah di kawasan Bandung Utara jika dianggap menjadi pemicu banjir. Demprov akan berkoordinasi dengan Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Bandung untuk sama-sama mengatasi penyebab banjir. Kepala Bapada Provinsi sedang dengan Kepala Bapada di Kabupaten Bapada membahas seperti apa nanti tentunya kan idealnya memang kalau kawasan-kawasan untuk lingkungan dan sebagainya harusnya di... Kepala Bapada di Kabupaten Bapada ada penelitian teknis, jadi betul kan tidak boleh, jangan sampai merusak lingkungan seperti itu. Tapi ini masih dikaji dan masih akan koordinasi Kepala Bapada Parah di Kabupaten Bapada di Kabupaten Bapada di Kabupaten Bapada di Kabupaten Bapada di Kabupaten Bapada. Dugaan alihifungsi lahan yang terjadi di kawasan Bandung Utara mengakibatkan banjir bandang di beberapa wilayah di Banung Raya termasuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Muhammad Rejal melaporkan dari Kota Bandung. Terima kasih.